Pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar akan tampil di TV lagi dalam waktu dekat ini. Kedua orang tua Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang akrab di Sapa Babyleter tercatat jadi nominasi Infotainment Awards 2023 di SCTV. Lesti Kejora dan Rizky Bilar masuk dalam beberapa kategori. Pertama, Lesti Kejora dan Rizky Bilar masuk nominasi kategori Best Couple. Kedua, Lesti Kejora masuk nominasi kategori Gorgeus Mom. Sementara, Rizky Bilar juga masuk nominasi kategori Gorgeus Dead. Tak hanya itu, Babyleter juga masuk nominasi kategori Gorgeus Baby. Terakhir, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga tercatat sebagai nominasi Most Sporty Celebrity. Saksikan Infotainment Awards 2023 bertabur bintang pada Selasa, 26 September 2023, pukul-pukul 21 EIB di SCTV, Infotainment Awards 2023 bertabur bintang. Tahun ini, kira-kira siapa aja yang akan membawa pulang piala, nantikan Infotainment Awards 2023 hari Selasa, 26 September 2023, pukul-pukul 21 EIB di SCTV. Tak hanya itu, Rizky Bilar juga mengungkap Mubazir jika mobil tersebut tak pernah terpakai. Oleh karenanya, Rizky Bilar mempertimbangkan untuk menjual mobil Ferrari miliknya. Emang sudah lama mau saya jual? Udah lama, ungkap Rizky Bilar dikutip dari laman Intense Investigasi pada Senin, 11 September 2023. Suami Lesti Kejora ini mengungkap bahwa mobil Ferrari-nya itu memang sudah jarang dipakai. Ia lebih sering mengendari Lamborghini dalam beraktifitas sehari-hari. Karena sudah jarang dipakai. Lebih pakai mobil satunya kan mobil yang lambo. Sayang juga kalau kita diemin lama-lama, takutnya mesinnya rusak, sambungnya. Lanjut pria yang kerap di Sapa Bilar ini, mempertimbangkan soal pajaknya yang mahal. Kalau didiemin lama-lama, pajaknya lumayan juga tuh mobil. Mubazirlah, bebernya. Diungkapkan ayah satu anak ini ia belum menemukan penawar yang cocok. Dirinya juga telah memposting mobil Ferrari-nya itu di media sosial. Namun pada akhirnya, ia membuka harga Rp 3 miliar dan disetujui oleh salah seorang pengusaha di Makassar. Baru kemarin dapat harga yang cocok sama pengusaha Makassar, pungkasnya, selain itu. Lesti dan Lady Rara tak hanya membuktikan bahwa dangdut itu juga musik berkelas, tetapi juga bisa membuktikan kalau kesuksesan bisa diraih di usia muda. Kesuksesan ini pun bisa dilihat jelas dari aset yang mereka miliki, salah satunya adalah rumah. Di usianya yang masih muda, para pedangdut ini bisa membangun rumah yang sangat layak, bahkan bisa sangat mewah. Nah, berikut ini adalah perbandingan rumah para pedangdut muda sebelum tenar dan setelah meraih kesuksesan. Sebelum tenar, Lady Rara yang berasal dari Prabu Mulih ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Sukses menjadi pedangdut, Rara akhirnya bisa membeli rumah yang layak di Jakarta di usianya yang masih 21 tahun.